Beberapa cara paling umum kami menggunakan anggur adalah memakannya segar, mengawetkannya dalam kaleng, mengeringkannya menjadi kismis dan menghancurkannya untuk anggur atau jus. Budidaya anggur adalah industri makanan terbesar di dunia karena ada lebih dari 60 spesies dan 8.000 varietas anggur. Semuanya dapat digunakan untuk membuat jus dan anggur. Dua jenis utama anggur di dunia adalah Amerika dan Eropa. Mereka datang dalam varietas berbiji dan tanpa biji, anggur Amerika tersedia pada bulan September dan Oktober setiap tahun meskipun anggur Eropa tersedia sepanjang tahun. Anggur terlaris di Amerika disebut Thompson Seedless. Kismis emas dibuat dari jenis anggur ini. Ada lebih dari 72 juta ton anggur secara keseluruhan yang berarti jumlahnya kira-kira 25 juta hektare anggur di dunia. Dibutuhkan sekitar 1,4 kg anggur, 21 per 2 pon, untuk menghasilkan 1 botol anggur. 1 hektare anggur dapat menghasilkan rata-rata sekitar 15.000 gelas anggur. Rata-rata orang makan 8 pon anggur setiap tahun, meskipun saya tidak akan makan semuanya sekaligus. Makan terlalu banyak anggur dapat memberikan efek pencahar. Satu pohon anggur dapat tumbuh hingga 15.000 per 2 meter, panjang 50 kaki, dan dapat memiliki sekitar 40 kelompok buah anggur. Setiap klaster anggur memiliki rata-rata 75 buah anggur. Anggur sangat baik untuk kesehatan Anda, mereka dapat membantu untuk menyembuhkan masalah seperti penyakit Alzheimer, asma, sembelit, penyakit jantung, gangguan pencernaan, penyakit ginjal dan migren. Makan buah anggur juga akan meminimalkan risiko terkena serangan jantung. Nah sejauh tahun ini, saya belum menyentuh anggur, meskipun gelapan setelah menyadari manfaatnya, saya mungkin pergi ke kota dan mengambilnya, atau tidak.